Sidang terdakwa Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan masa saat pernikahan anaknya di kawasan Petamburan akhirnya digelar secara langsung di pengadilan negeri Jakarta Timur. Ribuan aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang. Mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah disiapkan sejak Jumat pagi di depan rumah tahanan Barreskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Rizik Syihab dibawa mobil tahanan yang akan mengantarnya ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Rizik Syihab menyatakan siap menghadapi persidangan secara langsung. Kepada para pendukungnya, Rizik Syihab sempat memberikan pesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan keamanan jika akan datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Semua jaga protokol kesehatan, jaga kepercimanan, jaga keamanan. Aparat kepolisian dari Satuan Primop mengawal ketat Rizik Syihab sejak dijemput dari rumah tahanan Barreskrim ke pengadilan negeri Jakarta Timur. Sebanyak 21 personel resimen 3 Batalion A Primop 82 terlihat berjaga ketat di depan pintu luar rutan Barreskrim Mabes Polri dengan senjata lengkap. Setelah menyalahkan dua kali persidangan secara daring, mulai Jumat kemarin pengadilan negeri Jakarta Timur menggelar persidangan Rizik Syihab secara langsung. Namun Majelis Hakim menyatakan jika nantinya terjadi pekerumunan massa di luar persidang, maka sidang secara langsung akan dihentikan dan digelar kembali dengan daring. Tim Liputan melaporkan.